Jalan Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menginginkan kemenangan tanpa kecurangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Prabowo mengatakan dirinya akan menghormati apapun pilihan rakyat Indonesia nantinya. Hal itu disampaikan Prabowo pada kegiatan konsolidasi tim kampanye daerah Prabowo-Kibran Sumatera Barat pada Sabtu 9 Desember 2023. Prabowo mengatakan bahwa ia akan menjadi orang pertama yang menghormati pasangan calon Presiden lain yang menang di Pilpres 2024. Ia menyebut bahwa dirinya sudah membuktikan meski kalah dari Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo tetap menghormati Presiden terpilih. Menurutnya sebagai warga negara, pendekar, dan mantan prajurit yang punya kehormatan, Prabowo ingin menang di Pilpres 2024 dengan kesatria. Kemenangan yang demikian adalah menang dengan kejujuran, kebaikan, dan gagasan yang benar. Jika nanti kemenangan itu ada di tangannya, Prabowo akan mengajak semua kekuatan di Indonesia untuk bersatu dan bersama-sama membangun Indonesia. Sebelumnya Prabowo Subianto dalam pidatonya juga merespon tanggapan miring pihak tertentu soal program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Prabowo mengatakan bahwa orang-orang demikian adalah pribadi yang mudah menyerah sebelum bertarung. Dan para pakar yang juga para praktisi, tidak pakar yang ada di Menara Gading, tidak pakar yang hanya duduk. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.